Ya, Sheila, karena memang sempat terguyur hujan lebat di kota Jakarta dan bahkan sempat terguyur hujan es kemarin ya di beberapa wilayah di kota Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan, mengakibatkan beberapa pohon tumbang di beberapa titik di kota Jakarta, khususnya di salah satunya, di tempat saya beri ini, di dekat kawasan stasiun Cawang MT Haryono. Memang kemarin sempat menutup jalan sehingga lalu lintas pun jadi sedikit terhambat, namun pagi ini sudah kembali normal dan tadi juga petugas sudah memenuhi areal di sini, namun di belakang saya bisa dilihat memang jalur kawasan ini masih ditutup karena memang ini masih dalam proses pembersihan, karena seng-seng di sekitar sini akibat angin kencang dan pohon tumbang kemarin masih belum terangkut semua begitu. Dan untuk wilayah lain seperti Bogor, itu masih diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup besar disertai dengan petir, namun pada malam hari nanti akan diprediksi terjadi hujan ringan. Dan untuk wilayah Depok, itu diprediksi masih juga terjadi hujan lebat sama dengan Bogor, namun pada malam hari akan terjadi hujan lokal. Sama dengan Depok, wilayah Tangerang dan Bekasi juga masih diprediksi terjadinya hujan lebat, namun pada malam hari akan terjadi hujan lokal. Dan untuk itu Anda semua perlu berjaga-jaga untuk selalu menjaga kesehatan tentunya dan ketika beraktivitas di luar tentunya Anda harus berhati-hati ketika menjalankan kendaraan Anda karena masih sering terjadi hujan lebat di sekitar 5 daerah tadi. Dan tentunya akan membuat jalanan akan licin dan banyak juga pohon tumbang, juga angin besar, sehingga Anda harus selalu berhati-hati dan memperhatikan jalan ketika Anda berkendara. Sekian, Sheila.